Intro Imbas fenomena gagal ginjal akut di Indonesia, Bepom mengeluarkan larangan mutlak bagi industri farbasi. Mulai saat ini, produsen obat-obatan tak boleh lagi menggunakan etilenglicol atau EG dan diethilenglicol atau DEG untuk dijadikan bahan baku. Namun dikonfirmasi kepala Bepom, Penny Kusumastutilukito, kedua zat itu masih bisa digunakan dalam obat dengan catatan hanya dijadikan sebagai bahan tambahan. Dia melanjutkan, merujuk standar internasional, Bepom telah meretapkan batas maksimal EG dan DEG pada kedua bahan tambahan. Penny Lampas menekankan bahwa seluruh industri farbasi yang memiliki obat sirup dengan resiko cemaran EG dan DEG diminta untuk membuat laporan pengujian mandiri. Hal ini, kata Penny, merupakan bentuk tanggung jawab pengusaha terhadap produk obatnya, terutama karena produk itu berpenggaruh krusial pada keselamatan pasien. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa ya! Follow, like, subscribe, dan share akun sosial media Pikiran Rakyat Media Network Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!